Hai guys assalamualaikum salam jumpa lagi di channel kami Cuprit saya berada di area kebun kapulaga hibrida merah yang ada di belakang rumah cara yaitu cara mudah kapulaga agar buahnya lebat nah ini cara gampang atau mudah buah kapulaga buahnya lebat gitu ya nah ini seperti ini guys tanaman aku ternyata di musim kemarau itu masih berbuah lebat ya guys jadi ternyata masih lanjut ya walaupun ini musim kemarau kemudian dari musim penghujan sampai kemarau itu tidak ngaruh nah Hai tipnya gimana ternyata dibalik ini semua kita harus memang betul-betul rajin tip dan perawatan tanaman kapulaga atau cara mudah perawatan atau agar kapulaga nanti bisa berbuah lebat dan lanjut nah ini ada rahasianya lu guys nah selain saya pupuk kita kasih pupuk susulan yaitu selama tiga bulan sekali itu memang saya kasih pupuk yaitu NPK 16 16 ini ayam aku guys pada nyantai yang ngadem di bawah pohon pisang ini ya wah nggak takut sama aku loh guys setiap hari kita kasih makan ya ini ya nah inilah yang saya maksud kenapa kok buahnya atau bulir-bulirnya itu labat nah dibalik dari perawatan tadi karena ini musim kemarau atau guys nah di sampingnya ini ini kan kering dan keras ya contoh lain kering dan keras nah itu perlu perawatannya yaitu dicangkul-cangkul guys seperti ini ya nah ini tak cangkul itu di sampingnya di sampingnya ini enggak boleh mepet ya kira-kira segini ini tak cangkul karena akar-akarnya itu kan kelihatan tuh guys kalau ke akarnya itu kelihatan itu enggak akan berpuah karena apa karena nutrisinya itu keluar kena sinar matahari dan tidak akan bagus pembuahnya makanya langsung saya cangkul di sampingnya kalau orang Jawa bilang itu diuruk-uruk guys jadi didangir itu loh didangir atau diuruk-uruk tanah untuk yang sampingnya akar yang kelihatan itu harus ditutupi kemudian dikasih pupuk disiram tidak boleh telat sama sekali karena yang namanya kapulaga hibrida merah itu akarnya akar serabut jadi pembuahan tetap berlanjut enggak akan kosong sama sekali ternyata dia akan putus setiap bulan tetap manen guys karena ya itu tadi ya seperti ini loh ada yang berbunga ada yang berbuah ada yang masih kujulup-kujulup seperti ini Alhamdulillah seperti ini guys mantep ya Alhamdulillah ya ini dari segi perawatan yaitu kalau yang di situ juga bagus seperti ini juga Nah jadi tip dan perawatannya cara mudahnya itu diuruk-uruk guys dicangkul-cangkul ya seperti ini tadi ya Nah ini kalau aku ada waktu luang anggur itu tak cangkul-cangkul kemudian ini kalau dicangkul atau diuruk itu nanti juga akan keluar tunas yang seperti ini karena disininya itu gembur samping-sampingnya tuh gembur akan seperti ini bulernya mantep toges seperti ini guys disitu ya lebat ya loh susun-susun kan seperti ini loh guys mantep ya Nah jadi perawatannya itu memang penjarangan juga selain setelah dipanen itu kan penjarangan toges kemudian cara yaitu penyiraman di musim kemarau itu tidak boleh putus cara menyiramnya yaitu lanjut hasilnya akan seperti ini kalau lanjut nah contoh seperti ini ini dua minggu lalu itu tak cangkul-cangkul sininya ini ya gembur kan nah ini akan keluar bunga seperti ini seperti ini keluar bunga atau ini kan gembur guys seperti ini guys nah seperti ini seperti ini jadi tanah kalau sudah dicangkul di sampingnya diuruk-uruk atau didangir itu buahnya akan lebat gitu loh seperti ini tuh mantep toh mantep kan jadi ini tip dan perawatan itu tidak hanya di pupuk atau penjarangan aja ternyata di sampingnya yang akar-akarnya kelihatan itu ditutup dengan tanah bila perlu kita dicangkul kemudian kasih pupuk organik sedikit itu juga tambah bagus seperti ini jadi kalau memang tip dan perawatan oke ini habis saya panen juga ini sudah mulai nongol-nongol bunganya ya seperti ini loh guys seneng ya nah ini ayam-ayam aku ini pada ngikut ya seperti itu nah ini kelihatan kan tuh lebatkan jadi setelah dipanen lakukan penjarangan yang tua dan tunas-tunas yang tidak berguna dibuang kemudian kasih pupuk disiram kemudian sampingnya itu dicangkul-cangkul atau didangir diuruk gitu loh jadi nanti akan kelihatan tumbuh bunga lagi gitu loh seperti ini mantep toh guys seperti ini guys nah inilah yang namanya yaitu cara mudah agar buah kapulaga buahnya lebat seperti ini jadi yang saya maksud tadi semua ini memang kita perlu pembelajaran ya guys cara-cara yaitu mulai proses penanaman kapulaga sampai proses memanen sampai proses yaitu penjarangan dan yang namanya tadi ya ini ya proses yaitu didangir guys orang Jawa bilang didangir nah ini tak canggul-cangkul loh guys tapi ini dua minggu yang lalu seperti ini seperti ini ya lebat banget kan pinggirannya yang saya maksud seperti ini kalau dicangkul sininya ini akan keluar seperti ini bunga dan tunas loh ini loh guys padahal nggak ada pohonnya ya mantep toh kalau lihat seperti ini nah seperti ini kan nah keluar seperti ini loh mantep banget toh nah ini sampingnya itu dicangkul atau didangir ini loh ini kan kelihatan gembur ini sudah tiga hari enggak saya siram ini seperti ini seperti ini seperti ini nah kapulaga itu memang perlu tip dan perawatan kalau dicangkul akan tumbuh seperti ini dan buahnya akan lebat kalau tidak dicangkul ya pinggirannya enggak tumbuhnya enggak seperti itu tadi ya akan nongol keluar bunga ini loh guys seperti ini guys sampingnya ini canggul-cangkul dikasih pupuk disiram gitu ya nah seperti ini mantep toh guys kalau lihat seperti ini ya mudah-mudahan kita bisa berhasil dengan tanam kapulaga juga hasilnya juga sangat memuaskan ini ayamnya juga pada ngikut ngadem-ngadem lucu ya inilah ayam aku guys kalau aku ada di kebun ngikut terus ini juga ya selain kucing ternyata ayam juga sayang ya lucu ya nah ini satu peranakan ini ya ini toges hahaha alhamdulillah nah ini kalau berada di kebun belakang rumah ternyata selain penjarangan setelah pemanenan itu selain dipupuk dan disiram yaitu ternyata kita harus uruk-urruk atau didangir dicangkul pinggirnya menutupi akar-akar yang keluar itu akan hasilnya akan lebar seperti ini loh guys mantep ya seperti ini loh ya kan itulah tadi ya teman-teman prosesnya memang kita harus pelaten ya selain pemanennya pemanenan terus kemudian perawatannya selain dipupuk penjarangan kita harus mencangkul sampingnya terutama akar yang keluar harus ditutupi biar keluar bunga gitu ya terima kasih ya teman-teman sudah menonton video kami semoga sangat menginspirasi dan bermanfaat Assalamualaikum bye-bye 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 selamat menikmati